Setiap cowok ini jalan, dia selalu memamerkan bokongnya agar dilihat semua orang Dia merasa kalau bokongnya itu sangat bagus Tapi suatu hari ada kuli bangunan yang mau saingan bokong sama dia Bahkan mereka memanggil semua gengnya untuk persaingan tersebut Mereka akhirnya mulai menunjukkan kemampuan mereka guys Dan siapa yang lebih lincah, maka dialah pemenangnya Akhirnya geng yang pakai jaslah pemenangnya guys Kuli bangunan itu disuruh pergi dan digantikan oleh si cewek gendut ini Cewek itu mulai menari dengan lincah di depan geng cowok berjas itu Karena sudah tidak bisa dikalahkan, para cowok berjas itu akhirnya pergi meninggalkan cewek tersebut Aduh sungguh cerita yang membagongkan ya guys Pemuda perindavan ini mau melakukan eksperimen melindas motor dengan stum kayak gini guys Pertama, pemuda ini menyiapkan stumnya terlebih dahulu Kemudian mereka pun memposisikan motor ini ke tengah seperti ini Tanpa menunggu lama, si motor pun akan segera dilindas guys Semua orang pun pada mundur dan inilah yang terjadi ketika motor itu dilindas Baru juga lindasan pertama, motor itu sudah hancur seperti ini Pemuda perindavan pun langsung menyuruh stum itu untuk melindasnya lagi Pas lindasan kedua ini, motor itu malah nyangkut di tengah-tengah stum Pemuda perindavan pun ingin mengeluarkannya bahkan sampai ditendang gini dong Tidak puas seperti itu saja, mereka pun langsung melindas bolak-balik motor itu Sampai benar-benar hancur parah Bahkan motor itu sampai gepeng gini dong Aduh jangan ditiru ya guys Kalau motornya gak kepake, mending dijual aja terus dapet duit Wanita ini mempunyai bisul gede di lehernya dan akhirnya gak nyangka banget Saat itu susten mengukur ukuran bisulnya Ternyata ukuran bisul itu tidak biasa guys Kemudian si dokter datang dan memeriksanya Dia juga menawarkan wanita itu untuk pengobatan gratis jika dia mau diperiksa menggunakan alat canggih penemuannya Dokter ini langsung menusuk bisul itu dengan alat tajam Seketika muncar cairan putih cair ke wajah si susten guys Cairan itu terus keluar sampai membasahi tubuhnya Suster itu terus berteriak tapi si dokter tidak menghiraukannya Aduh kasihan ya guys Ibu ini ngeselin banget guys Dia bawel dan suka marah-marah terus Saat ada acara amal aja dia berkata kepada semua orang untuk apa memberi sumbangan Toh duitnya juga gak tau bakal dikemanain Setelah ngomong kayak gitu dia pun pergi dan tiba-tiba muncul kertas di lehernya Kemudian saat anaknya membawa pacarnya ke rumah Si ibu marah dan bilang kalau cewek itu gak baik karena memakai baju yang kependekan dan tidak sopan Setelah itu muncul kertas lagi di bahunya Ibu ini juga marah-marah kepada petugas kebersihan Karena sapunya itu mengenai dirinya Pokoknya ibu itu ngomong yang gak enak deh Sampai akhirnya dia pun kena azab guys Seluruh tubuhnya tiba-tiba ditutupi oleh banyak kertas yang mencerbinkan dirinya Dari dia yang pelit, suka marah-marah dan masih banyak lagi guys Buat kalian jangan kayak ibu ini ya Dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik Sampai jumpa